Gue dapet di gantungan TSM dan kondisinya nih hampir kebuka, cuman kayak apa ya? Sempet dilem lagi apa gimana sih? Gue gak tau deh nih. Halo semuanya, balik lagi dengan gue Rido di channel Unbeworld. Nah, pada kesempatan kali ini gue mau nge-unboxing nih guys. Hasil buruan gue kemarin di TSMC Bubur. Dan ini ada beberapa item yang dimana agak aneh nih menurut kalian, coba kalian lihat. Harusnya kan di tengah ini tuh bukan ini, ini kan pasangannya dengan pack yang 5 itu dengan Datsun. Dan ini kayaknya sih ada yang gak ganti di gantungan. Kalau kalian mau lihat videonya, bisa klik di sini. Nah ini gue dapet di gantungan TSM dan kondisinya nih hampir kebuka. Cuman kayak apa ya? Sempet dilem lagi apa gimana sih? Gue gak tau deh nih. Gitu coy. Udah lumayan kan ini. Ada Hornet juga, ada Force, ada ini. Udah auto setup coy. Harganya di Rp. 78.000 apalagi diskon. Gitu. Dan yang kedua, ini ada seri book 2019 series. Ini ada Sevy Blazer 4x4. Mantap. Ini kita coba buka dulu ya. Langsung ini nih. Kita coba buka aja langsung. Buka-buka. Sticknya biasa ikut seri book. Nah ini dia coy. Gila, mantap nih. Ya ini walaupun udah lama, serinya cuma baru keluar di seri book gitu. Ini gue suka banget sih. Bisa gue modif untuk bahan modifan customer. Ini untuk off-road. Mantep ya. Ini tapi ini error apa enggak sih coy? Soalnya di kaca belakangnya enggak ada nih. Kosom. Error atau bukan? Gue enggak tahu nih. Oke. Ini ada HW Hot Trucks. Oke. Mantap. Ini bisa kalian lihat juga di sini. Ada kategori-kategorinya. Oh ini yang gue udah punya nih. Range Rover kemarin. Dapet ya. Table. Oke. Ini. Bisa kalian lihat juga buku-bukunya. Ini. Seri-seri-nya ya. Yang di tahun 2019 nih. Mantap. Ini Treasure Hunt-nya nih. Ini gue belum dapet. Treasure Hunt. Kemudian. Ini juga Treasure Hunt yang ini. Gue juga belum dapet. Mau Riz Mini juga belum dapet. Stigantungan. Waduh. Ini HW Race Team. Gue enggak ngeleksi sayangnya. Ini ada beberapa yang gue udah punya juga nih. Sambul gini udah. Oke. Kemudian ada buku-bukunya Ciron. Kemudian ini juga sempat dapet. Kemudian ini Treasure Hunt Twin Mill. Gue belum dapet nih. Gitu. Gitu aja sih. Wah mantap ya. Bukunya. Buat pedoman kita nih. Mantap. Oke. Lanjut nih kita unboxing yang ini nih. Oke. Kita langsung buka. Karena nih lang. Nggak ada blister segala macemnya. Ini kayaknya bakal golus nanti deh. Kalau mau kita custom ya. Detailnya mantap sih ini. Wuh. Cakep. Oke. Kita buka. Wups. Oh iya bener nih. Kayak bukas di lem ulang ya. Sama. Tihak. Ininya. Udah lah. Nggak apa-apa lah. Dapetnya mantap. Ini dia. Kosong lah ya. Nggak ada apa-apaan. Kotaknya. Nah. Ini tuh. Lihat cuy. Nggak muat dia. Kotaknya harusnya bukan tempatnya dia ini. Dengolongin. Dan gue hoki aja nih dapet nih. Dapet yang ini. Harusnya yang tengah pantas ikar nih. Kulupa apanya. Ini. Ini namanya apa ya. Ini namanya. Customized. Apa ini sih. C3500. Kata sih gitu tulisannya. Nah gitu deh ya bawahnya. Mantep nih. Bisa dimodif-modif. Custom. Wuh. Cakep. Bakang. Kemudian yang kedua. Ini dia. Ada. Dari force. Wuh. Cakep. Merahnya cuy. Detail lampu belakangnya juga dapet. Nice. Lampu depannya juga. Ini lampu depannya. Oh. Mika. Mika. Lampu depannya Mika. Di sini ada logo force-nya dapet. Bannya warna alis emas. Wuh. Cakep ya. Ini nya plastik. Ini nya baru besi atasnya. Tapi gak ada spionnya. Di sini. Gak ada. Mantap. Terakhir. Ini dia. Yang menjadi perburuan juga nih. Di dunia. Deketeran. Ini ada Hudson Harnet. Wuh. Cakep ya. Tua-tua gini kan. Wuh. Cakep. Detailnya. Dari cat-catnya disini ada. Tapi lampu depan gak ada. Oke. Gak apa-apa. Base-nya juga base plastik. Di sini ada knalpotnya nih. Oke. Belakangnya kosong ya. Gak ada lampunya. Platnya gak ada. Mantap ya. Gila. Mungkilat banget nih. Cui. Oke. Jadi. Ini aja nih. Hasil huntingan gue. Di TSM kemarin. Bareng istri. Dan. Ya. Lumayan loh ya. Ini. Dapet tiga gini. Sama satu. Seri book. Yang gue suka. Oke. Mungkin. Itu aja. Video singkat dari gue. Sampai jumpa di. Video selanjutnya. Dadah. Sub indo by broth3rmax